yang akan menjadi modal cukup menarik, karena akan berhadapan dengan Atalanta yang juga kerap tampil mengejutkan. Karena Atalanta saat ini... Kedua tim ini punya suntikan semangat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, apalagi melihat yang boys ini mengalahkan Manchester United gitu loh. Ini luar biasa banget. Tapi kalau misalkan kita lihat di match pertama, Atalanta menahan imbang Villarreal dengan skor akhir 2-2. Dan ini sebetulnya yang keren, karena ada Freuler ya di sana yang berperat di babak pertama mencetak satu gol. Betul, nah ini yang memang cukup menjadi pertaruhannya bagi Atalanta bersama Gian Piero Gasperini sebagai Alina Tore. Karena dengan membuka laga dengan gol pembuka, kemudian sempat dikejar oleh Villarreal dengan 2 gol susulan, nah ini luar biasa. Mereka dari Gasperini tidak peduli dengan pertahanan, pokoknya sebisa mungkin mereka mampu mencetak banyak gol dan mengemas kemenangan. Jadi ini yang akan menjadi garansi kemenangan dan juga garansi pertandingan. Ini kalau nanti kedua tim akan bermain terbuka ya? Ya, ini yang menarik ya. Benar-benar. Dan kalau misalkan kita melihat ini ada peran Dufan Zapata yang punya peran penting juga di Atalanta. Dan musim ini dia sudah mencetak 2 gol dan 1 asis dari 4 match di semua kompetisi. Artinya dia juga akan diandalkan di pertandingan kali ini? Ya, Dufan Zapata ini menjadi striker yang tidak bisa dipisahkan dari Giampiero Gasperini. Karena sepanjang di 4 musim terakhir perjalanan dari Atalanta, mereka juga menjadi pemain yang tidak tergantung. Strategi serangan dari Giampiero Gasperini ada pada Dufan Zapata. Dufan Zapata, salah satu pemain favorit saya, Matt Winhart. Dan terbukti dia ini mempunyai peran penting juga di Atalanta ya. Nah tapi dilihat dari laga sebelumnya ini kan Atalanta menahan imbang 2-2 bar real. Apa sebetulnya masih harus diperbaiki oleh tim asuhan dari Gasperini di laga kali ini? Ya, tentu ini yang juga cukup menjadi pertaruhan ya bagi tim-tim yang berasal dari kompetisi terbesar ya. Inggris, kemudian Italia, Spanyol, dan juga Jerman. Bahwa agenda pertanian adalah juara bertahan. Tim utama yang akan diturunkan tidak akan mengalami pergantian. Tapi sebanyak 80 persen mereka tidak bugar 100 persen.